Pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi ujian yang tidak mudah saat berlaga pada babak perempat final Thailand Open 2023. Rivalitas antara ganda putra Indonesia dan Korea Selatan kembali berlanjut pada turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 ini. Marcus dan Kevin akan kembali menantang wakil dari negeri Ginseng, Kang Min Hyuk dan Seo Seng Jai. Ini akan menjadi ketemuan ketiga bagi kedua pasangan. Sejak pertemuan pertama pada Indonesia Open tahun lalu, sejarah rekor pertemuan kedua pasangan ini berada dalam rekor sama Kuan dengan masing-masing mengoleksi satu kemenangan. Namun Kang dan Seo dikenal sebagai pasangan yang selalu berhasil menyulitkan, ganda putra merah putih. Setidaknya ada tiga pasangan ganda putra Indonesia yang cukup sering berjumpa dengan juara Malaysia Master 2023 itu. Selain Marcus dan Kevin, ada Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, serta Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto. Kang dan Seo bahkan memulai parade kemenangan dalam pertemuan pertama mereka sejak tahun lalu. Marcus dan Kevin turut mencatatkan revenge atas Kang dan Seo. Kemenangan dua game langsung mereka raih pada babak pertama, Indonesia Master 2023. Kang dan Seo juga mengalami pasang surut performa, terutama setelah penampilannya sejak pertengahan tahun lalu pada Indonesia Open. Mereka selalu tersingkir di babak pertama dalam enam turnamen beruntun. Tetapi kebangkitan tampaknya kembali ditunjukkan Kang dan Seo pada kompetisi musim ini. Grafik meningkat Kang dan Seo tentu harus diwaspadai Marcus dan Kevin. Pertandingan Marcus dan Kevin versus Kang dan Seo akan digelar di lapangan dua Indoor Stadium Hua Markkong pada Jumat 2 Juni 2023 mulai pukul 17 waktu Indonesia Paran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!